Intro Bapak-Ibu sekali ya, tema seminar pada hari ini yang sangat terkinian di Barang Bali Yang memang sudah saatnya kita ada di era seperti saat ini Modernisasi kooperasi berbasis teknologi informatika dan komunikasi atau IT Dalam rangka pengembangan produk UMKF dan pasar UMKF di pasar global Baik, untuk mempersingat waktu nanti kita akan melaksanakan seminar ini dalam dua sesi Sesi pertama akan disampaikan oleh moderator yang akan mengembirkan seminar ini Yang akan menghadirkan arah sumber dari Bapak Ruputulus dan Mr. Balu Selanjutnya nanti dari Kepala Bapeda juga akan menyampaikan juga dari UNSICA UNSIPITAS Negeri Karawang Baik, untuk sesi pertama ini kami langsung akan percayakan Kami panggil untuk memimpin diskusi atau seminar hari ini Untuk memimpin seminar kepada moderator Bapak Ilham Nasai Untuk memimpin moderator disesai di pertama Ya Semoga untuk Bapak Ilham Nasai Seorang tokoh kooperasi nasional yang masih muda belia Sahabat saya juga terima kasih, selamat detang Pak Ayo Mari kita ikuti sesi pertama ini kami silahkan kepada Bapak Ilham Nasai untuk memandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Masih semangat? Pagi Baru mulai dari sesi pagi hari ini Kita akan masuk di sesi pertama di seminar pada pagi hari ini Tema seminar ini cukup panjang tapi agak keren kalimat Kata pertamanya adalah modernisasi kooperasi berbasis IT Ini satu tema yang memang sedang trend dan sebenarnya tidak hanya kooperasi untuk mengikuti trend saja menurut saya Tapi tema ini kelihatannya adalah salah satu strategi juga kooperasi untuk mengejar ketertinggalan Setuju gak? Setuju Ya Jadi cara mengejar ketertinggalan itu dengan pakai IT Kita lihat di, apa namanya, di banyak sektor, disrupsi-disrupsi terjadi karena perusahaan-perusahaan itu kalah inovasinya dengan penyakit-penyakit lincah tanpa berinovasinya Kita hari ini punya dua narasumber yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang sudah kenal Pertama saya minta untuk maju ke depan Pak Prowi Tudus Beliau dari Bandung Asal di kanan-kanan Oke, kemudian yang kedua kita juga punya sumber Dia adalah regional director dari organisasi operasi internasional, satu organisasi yang terbesar NGO terbesar di dunia Dia adalah International Cooperative Alliance Baik, Bapak Ibu sekalian Perlu saya perkenalkan satu-satunya Pak Oke, saya perkenalkan dulu Pak Prowi Tudus Beliau adalah Suri sekali sebenarnya menurut ini, karena aku menjelaskan dulu Siapa Pak Prowi? Karena Pak Prowi ini, kalau karena jaman IT, saya coba searching siapa Saya belum pernah kenal Pak Prowi Saya coba searching siapa itu Pak Prowi Kata LinkedIn, Pak Prowi has nine jobs Beliau adalah promotor dari Akses Akses to National Association of Socio-Economics Kader, Pak Prowi Kemudian beliau adalah presiden dari Asosiasi Indonesia Tananda Di 2003-2010 selama 7 tahun Regional Director Asia-Pacific Sengganam dari 2025 tahun di ICE Kemudian Senior Policy Advisor dari ICE Banyak sekali jabatan TIO Training spesialis dari kredit union, gerakan kredit union di dunia Managing Director Gerakan Fokasi Kredit di Indonesia Yang pertama, dia sejak tahun 71 sehingga 81 10 tahun beliau membangun kredit union di Indonesia Pendidikannya dari Panjajara University, Paranjalan University Dan pengalaman-pengalaman internasional lain yang sangat banyak Baru itu sekarang menetap di Kanada Satu negara yang memiliki Koperasi di berbagai sektor yang sangat maju Kebetulan saya pernah, apa namanya, berkesempatan ke sana Maksudnya tidak ketemu Pak Rowi di Waktu itu tidak ketemu di rumah video Tapi saya bisa melihat bagaimana gerakan koperasi Karena ada sangat kuat Setelah, apa namanya Menunjukkan bahwa koperasi juga bisa besar dan maju Kemudian, arah sumber yang kedua kita adalah Yang kedua adalah Mr. Balu Aya Mr. Balu Aya adalah, nama lengkapnya adalah Bala Subraman yang Aya Rio adalah Resorganisasi Internasional Pernah bekerja di beberapa negara seperti Bangladesh, India, Korea, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Sri Lanka Selama 25 tahun Dia juga pernah bekerja di Agarkan Rural Sport Program Kemudian di Exit Aidnya India Dan masih banyak lagi nebaga-nebaga internasional, pembangunan internasional Dan juga pernah di Asia Foundation Mr. Tire lahir di India Dan mengenang pendidikan di India Diploma, beliau lulus dari Ilman Institute Rural Engagement Di Anand, India Kemudian beliau juga master di bidang public policy dari Cobbland School of Public Policy di University Fairway Jadi, sekaligus applaud ke dua narasumber kita Selain itu, saya akan berikan kesempatan Mr. Balu Bulu Untuk Isu-isu kekinian Bagaimana memodalisasi Agar pengalaman IC Agar melakukan komoperasi di berbagai negara Terkait dengan Terima kasih telah menonton! 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 Aku masih terjadi What hai! Terima kasih telah menonton! dan berkenan Pak Kadis menyamankan ada ikat Sunda Pak dari produk ABCGM pembinaan ABCGM kepada para transfer. Ini adalah identitas dari Indonesia. Pak Kadis Sunda. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Ya, ada juga kenangan-kenangan dari Kabupaten Karawang. Ada produk Batik Karawang juga. Ternyata. Untuk Karawang. Dan kaos dari Panindia. Juga untuk moderator. Ya, untuk moderator, Mas Ilham. Terima kasih. Mas Ilham ini yang membawa para narasumber hebat ini dengan hasilnya hadir di Kabupaten Karawang ini. Dan Ibu Hira nanti. Ya. Ya, untuk moderator ini, moderator internasional. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, boleh coba bersama dulu. Ya, masanya jadi kerenin. Oke, ham. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, masanya jadi kerenin. Oke ham. Terima kasih.